Hoho, aku ingin semua orang di hutan belantara es dan salju melihat bagaimana aku membunuh tubuh iblis abadi yang legendaris. Saya ingin menghancurkan bakat generasi ini. Di antara lima orang yang perlahan berjalan menuju Si Feng, tiga di antaranya ingin membunuh Si Feng agar menjadi terkenal karena tubuh iblis abadinya. Untuk sesaat, tidak ada satupun dari mereka yang menyerah. Dia harus mendapatkan pedang petir yang ditusukkan ke tanah dan membunuh tubuh iblis abadi dengan tangannya sendiri. Melihat kelima orang yang ingin memperjuangkan pedang petir haus darahnya dan melihat mereka mendiskusikan cara membunuhnya agar menjadi terkenal, wajah hangus Si Feng meringkuk menjadi cibiran. Dia berkata kepada Si Feng dan yang lainnya, jangan khawatir. Beraninya kamu berbicara tentang memperebutkan senjata Ben Sao dan membunuh Ben Sao di depan Ben Sao. Apa menurutmu Ben Sao adalah kucing yang sakit? Kata-kata Si Feng penuh dengan rasa dingin. Mendengar kata-kata Si Feng, lima orang yang berjalan menuju Si Feng tiba-tiba berhenti. Tak lama setelah itu, mereka merasakan niat membunuh yang sedingin es datang dari depan. Menghadapi niat membunuh itu, mereka tidak bisa menahan gemetar. Ini, orang ini terluka parah. Apakah dia masih memiliki kekuatan untuk membunuhku? Huh, tapi kemudian, dengusan dingin yang menghina keluar dari mulut seorang pemuda. Kemudian, langkah kaki pemuda itu yang terhenti sekali lagi bergerak maju, terus berjalan ke depan. Saat dia berjalan, dia berkata. Huh, Anda bisa menakuti mereka dengan niat membunuh Anda, tapi Anda tidak bisa menakuti saya. Huh, 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 kalau sebelumnya, aku memang takut padamu. Tapi sekarang, kamu hanyalah kucing yang sakit di mataku. Saat dia berbicara, ekspresi mengejek muncul di wajah pemuda itu. Setelah itu, pemuda itu berjalan mendekati Sifeng dan pedang petir. Keempat orang di belakangnya saling bertukar pandang. Mereka tidak melakukan tindakan gegabuh, sebaliknya, mereka menunggu. Jika, tubuh iblis abadi, masih memiliki kekuatan, orang ini pasti akan mati. Jika apa yang dikatakan tubuh iblis abadi hanyalah sebuah akting, maka pemuda itu. Keempat orang yang tidak melakukan tindakan gegabuh sudah saling bertukar pandang. Jika pemuda itu berhasil mendekati pedang petir, mereka akan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melumpuhkan pemuda yang memimpin. Bagaimanapun, dia sudah menjadi Umpan Meriam bagi empat orang. Namun, Umpan Meriam tidak tahu bahwa dia telah menjadi Umpan Meriam sama sekali. Wajahnya masih penuh rasa puas diri. Saat ini, dia berada kurang dari lima meter dari Sifeng. Melihat tubuh iblis abadi tidak bergerak, dia benar-benar lega. Dia lalu berkata sambil tersenyum sinis. Seperti yang kubilang, kamu hanya berpura-pura. Karena para pengecut itu tidak berani muncul, maka pedang pertempuran guntur dan tubuh iblis abadimu ini akan diambil oleh tuan muda ini. Saat dia berbicara, pemuda, Umpan Meriam, telah membentuk cakar dengan tangan kanannya. Dari kelihatannya, dia bersiap menyerang. Ayo lakukan. Pada saat ini, pria jangkung dan kurus di belakang, Umpan Meriam berbicara kepada tiga orang lainnya dengan suara yang dalam. Jelas sekali, dia melihat Umpan Meriam kingnian begitu dekat dengan tubuh iblis abadi. Tubuh iblis abadi belum menyerangnya, tetapi tubuh iblis abadi telah berbicara dan melepaskan aura pembunuh yang dingin hanya untuk menakut-nakuti mereka. Ketika pemuda jangkung dan kurus berkata, bergerak, dia secara alami siap untuk bergandengan tangan dan menyerang, pemuda Umpan Meriam. Karena misi Umpan Meriam telah selesai, maka apapun persaudaraannya, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tunggu. Saat pemuda jangkung dan kurus mulai diam-diam mengedarkan kekuatannya, gadis muda yang lembut dan cantik itu segera menjerit pelan dan mengulurkan lengannya untuk menghalangi pemuda jangkung dan kurus itu. Hmm, ada apa, kakak ketujuh? Pemuda jangkung dan kurus itu mengerutkan kening dan menatap gadis itu dengan ekspresi bingung. Namun, dia tidak berhenti diam-diam mengedarkan kekuatannya karena halangan gadis itu. Ia berpikir, mungkinkah sepasang anjing dan anjing ini berselingkuh secara pribadi? Gadis itu tidak menjawab perkataan pemuda jangkung dan kurus itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia memiliki intuisi yang berasal dari indra kenambawaan seorang wanita. Segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Hahaha, di depan, pemuda yang semakin dekat dengan si Feng dan pedang panjang guntur mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Pilihanku benar sekali. Akulah pangeran surga yang sebenarnya. Aku berbeda dari para pengecut itu. Pedang pertempuran guntur ini ditakdirkan menjadi milikku. Tubuh iblis abadi ini ditakdirkan untuk dibunuh olehku dan menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak di masa depan. Pemuda itu sudah berjalan ke depan si Feng dan menundukkan kepalanya untuk menatap si Feng. Cakar kanannya memancarkan kekuatan sedingin es. Sebagian besar petarung yang tinggal di hutan belantara es dan salju mengembangkan kekuatan es yang sangat dingin dan sedingin es. Di saat yang sama, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Cakarnya, yang memancarkan aura dingin, sudah mencengkeram kepala si Feng. Di saat yang sama, kaki kanannya juga bergerak, menendang pedang panjang petir di samping kakinya. Dia ingin membunuh tubuh iblis abadi dan mendapatkan pendekar pedang guntur. Batu tulang sudah mulai beroperasi dengan metode rahasia dan mulai merekam momen tampan dan cemerlangnya. Tepat pada saat ini, si Feng juga bergerak. Petir hitam pekat berkedip-kedip di jari telunjuk tangan kanannya, lalu dia mengarahkan jarinya ke cakar pemuda itu. Di saat berikutnya, cakar itu bertabrakan satu sama lain. Namun, tepat pada saat ini, ah, jeritan yang sangat menyakitkan bergema di ruangan ini. Si Feng. Ketika jari si Feng menyentuh cakar kanan pemuda itu, seluruh tubuh pemuda itu langsung ditutupi dengan petir gelap yang ganas yang melahap tubuhnya. Setelah jeritan menyakitkan terdengar beberapa saat, mereka berhenti. Pemuda itu kemungkinan besar sudah mati. Ini, ini. Mendesis. 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 Suara keheranan dan helaan nafas terdengar tidak jauh di belakang manusia petir hitam itu. Melihat manusia petir hitam itu, beberapa dari mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Namun, di saat yang sama, mereka juga merasa beruntung karena bukan mereka yang diserang oleh petir hitam yang ganas. Pada saat ini, tidak ada yang peduli bahwa pemuda yang telah berubah menjadi manusia petir hitam adalah saudara angkat mereka. Kemungkinan besar dia sudah mati di bawah sambaran petir hitam yang dahsyat. Tepat pada saat ini, pemuda jangkung dan kurus itu sepertinya mengerti mengapa saudara perempuan ketujuh menghentikannya. Jadi, saudari ketujuh telah melihat tubuh iblis abadi dan masih menyembunyikan kekuatannya. Itu sebabnya dia menghentikanku dan membiarkan Wen Su terus mengujinya. Tubuh iblis abadi ini masih menyembunyikan kekuatannya bahkan setelah terluka seperti ini. 1.152 Makam Dewa Petir Pemuda yang dianggap sebagai umpan meriam oleh saudara kandungnya berubah menjadi manusia petir hitam. Kemudian, di saat berikutnya, manusia petir hitam itu tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Setelah menghilangnya pria petir hitam, pemuda itu juga menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Mati, Wen Su ini benar-benar mati. Melihat umpan meriam, telah berubah menjadi abu, mereka menatap wajah si Feng lagi dengan ketakutan yang lebih besar. Pada saat ini, mereka jelas-jelas tercengang. Tidak hanya mereka tidak melangkah maju, tapi mereka juga mundur dalam sekejap untuk menjaga jarak dari tubuh iblis abadi. Dasar sekumpulan pengecut. Dasar sekumpulan sampah tak berguna. Sungguh menyianyiakan menjadi laki-laki. Pada saat ini, suara penuh penghinaan terdengar. Ketiga pemuda itu sudah mundur dari tempat mereka berempat semula berdiri. Hanya gadis cantik yang masih berdiri di sana dengan bangga. Wajah cantik gadis itu dipenuhi dengan arogansi dingin. Dia mengangkat lehernya dan menatap si Feng, yang masih duduk di tanah. Kemudian, gadis itu membuka bibir merahnya lagi dan berkata, Tubuh iblis yang abadi. Hari ini adalah kesialanmu. Saya telah melihat melalui Anda. Sebentar lagi, ini adalah waktumu untuk mati. HEM! 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 Saat suara gadis itu terdengar, serangkaian, HEM! terdengar dari belakang. Tiga sosok muncul pada saat bersamaan. Tiga pemuda yang mundur dengan berteleportasi muncul lagi. Pemuda jangkung dan kurus itu bertanya, Adik ketujuh, jika itu masalahnya, Kamu punya cara untuk membunuh tubuh iblis abadi ini? Baru saja, ketika pemuda jangkung dan kurus ingin membunuh Wensu, Gadis itulah yang menghentikannya. Kemudian, tubuh iblis abadi mengungkapkan kekuatannya dan membunuh Wensu. Oleh karena itu, ketika pemuda jangkung dan kurus mendengar perkataan gadis itu, Dia cukup yakin dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Adik ketujuh, karena kau tahu cara membunuh tubuh iblis kematian ini, Beritahu kami. Ayo cepat bunuh tubuh iblis kematian yang berbahaya ini. Ya, kakak ketujuh. Kakak benar. Setelah mendengar perkataan gadis itu, Ketiga pria itu berbicara satu demi satu. Untuk mengetahui cara membunuh tubuh iblis abadi, Mereka acu-ta'acu ketika gadis itu menyebut mereka, Pengecut, Sampah tak berguna, Dan bahkan laki-laki sia-sia. Hah. Mendengar perkataan ketiga pria itu, Gadis itu mendengus dingin. Pada saat ini, Ekspresi dingin dan arogan di wajah cantiknya menjadi semakin terlihat. Wensu ingin membunuh tubuh iblis abadi, Tapi dengan bodohnya dia mendekatinya. Adapun Wensu, Dia dibunuh oleh tubuh iblis abadi setelah dia mendekatinya. Ketika gadis itu menyelesaikan kalimat terakhirnya, Dia mencibir dan menatap wajah si Feng yang jelek dan hangus. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi persis seperti yang dia katakan. Saat dia mencibir, ada sedikit rasa puas diri. Sekali lagi, Dia berdiri di sana dan menunggu dengan tenang, Menunggu tubuh iblis abadi terungkap. Dia sedang menunggu wajahnya yang hangus menunjukkan ekspresi ketakutan. Huff, Jika Anda tidak menuai apa yang Anda tabur dan mencari kematian Anda sendiri, Mungkin Anda akan memiliki wanita pintar seperti saya di masa depan. Sayang sekali kamu saat ini tidak layak sama sekali. Gadis muda itu berpikir dengan nada menghina di dalam hatinya. Dalam hal itu, Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Pemuda di belakang langsung bereaksi dan berkata, Adik ketujuh, Apa maksudmu tubuh iblis abadi hanya bisa bertarung dalam jarak dekat Dan tidak bisa menyerang dari jarak jauh? Oh, Tampaknya itulah masalahnya. Wensu mendekati tubuh iblis abadi dan hanya terbunuh ketika dia berada tepat di depannya. Jika tubuh iblis abadi memiliki kekuatan untuk membunuh Wensu, Bagaimana mungkin dia bisa mendekatinya? Itu benar, Bukan hanya Wensu, Bahkan kami pun tidak terlalu jauh darinya saat itu. Jika dia benar-benar bisa menyerang dari jarak jauh, Kita pasti sudah diserangnya saat itu juga. Tampaknya spekulasi kakak ketujuh benar. Hahaha, Bagus. Jadi begitu, Jadi begitu, Tubuh iblis abadi telah jatuh ke kondisi seperti itu dan masih terus bertindak keras. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertindak tangguh. Hahaha. Setelah ketiga pemuda itu memahami perkataan gadis itu, Wajah mereka berseri-seri karena sadar. Kemudian, Sosok mereka kembali bergerak cepat. Sosok mereka yang mundur kembali bergerak maju dengan cepat. Kamu masih terlihat sangat tenang saat ini. Ketika gadis itu melihat bahwa wajah hangus tubuh iblis abadi tidak berubah sama sekali setelah dia mengungkapkannya, Dia mengungkapkan ekspresi mengejek dan terus berbicara kepada tubuh iblis abadi. Tidak perlu bagimu untuk terus bertindak keras. Segalanya sudah sampai pada titik ini. Tidak peduli apa, Kamu harus mati. Oh, Begitu. Saat ini, Sifeng berbicara dengan dingin. Mendengar perkataan Sifeng, Gadis itu mendengus lagi dan berkata, Huh. Anda dapat terus bertindak sia-sia. Saat dia selesai berbicara, Tiga sosok muda yang tersisa melintas di sampingnya. Tiga orang yang semula melarikan diri telah kembali. Melihat ketiga orang yang telah kembali, Gadis itu menoleh dan memandang mereka dengan jijik. Kemudian, Dia berkata pada mereka, Baiklah, Ayo kita serang bersama dan bunuh tubuh iblis abadi untuk menghindari masalah lagi. Mem. 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 Kemudian, Mereka bertiga membuka mulut satu demi satu. Aura dingin yang kuat segera menyebar dari tubuh mereka. Mereka berempat semuanya berasal dari hutan belantara es dan salju dan mengembangkan kekuatan es. Suhu di sekitarnya langsung turun sementara angin kencang dan salju bertiup di ruang ini. Langit es dan salju. Es tornado. Cakar penghancur es. Hujan es badai. Dalam sekejap, Kekuatan es dan salju yang mengamuk, Badai salju, Cakar es raksasa berbentuk naga, Dan hujan es yang mengamuk muncul di hadapan mereka berempat. Ruang sebelum mereka berempat menjadi sangat kacau, Seolah bisa menghancurkan dan membekukan segalanya. Kemudian, Ia dengan keras menyapu ke arah Sifeng, Yang sedang berjongkok di tanah. Huh. Sifeng melihat keempat gelombang energi es mengamuk yang menyapu ke arahnya dan mendengus dingin. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang haus darah di sampingnya dan berkata, Sudah terlambat. Sueyin, Kamu sudah hampir pulihkan. Ben Sao, Tunjukkan kekuatanmu yang luar biasa sekarang. Saat Sifeng berbicara, Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah pedang petir yang haus darah yang tertusuk ke tanah. Segera, Tangan kanan Sifeng memasuki petir putih yang ganas dan menggenggam gagang pedang haus darah. 1153 Empat gelombang kekuatan es yang sangat dahsyat menyapu, Tetapi wajah Sifeng yang hangus tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Tangan kanannya meraih petir putih, Menggenggam erat gagang pedang haus darah. Hahaha, Pedang petir yang haus darah. Pedang petir yang haus darah. Merasakan kekuatan guntur di pedang haus darah, Wajah hangus Sifeng akhirnya berubah. Dia mengungkapkan senyuman dan tertawa sinis. Pada saat ini, Empat kekuatan es yang ganas menelan Sifeng yang memegang pedang Thunderbolt dalam sekejap. Tidak jauh dari situ, Empat orang yang berdiri dengan bangga di luar energi mengamuk es menatap lurus ke depan, Menatap energi mengamuk yang mereka berempat kumpulkan. Wajah mereka penuh arogansi, ejekan, dan cibiran. Saat ini, pria jangkung dan kurus dengan wajah bangga berkata, Di bawah serangan gabungan kita berempat, Tubuh iblis abadi yang terluka parah seharusnya sudah mati sekarang. Kita tidak perlu bertengkar lagi. Tubuh iblis abadi yang legendaris dibunuh oleh kami berempat. Saya telah merekam momen ini dengan batu tulang. Kemudian, Pemuda lainnya berkata sambil mencibir, Jika tubuh iblis abadi ini terus berkembang di masa depan, Pencapaiannya tidak akan terbayangkan. Haha, sayang sekali dia bertemu kita hari ini. Tubuh iblis yang abadi, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena begitu jelek. Gadis itu mencibir dalam hatinya. Di antara empat orang, Pemuda tertua menatap ke depan dengan wajah bermartabat, Apakah tubuh iblis abadi benar-benar mati? Dia seharusnya sudah mati. Serangan keempat orang itu adalah serangan terkuat yang bisa mereka luncurkan dengan seluruh kekuatan mereka. Di bawah serangan seperti itu, Mereka tidak berpikir bahwa tubuh iblis kematian yang terluka parah dapat bertahan. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu lagi. Tunggu hingga kekuatan es yang ganas di depan mereka menghilang. Meskipun tubuh iblis abadi sudah mati, Mereka belum menyelesaikan apa yang ingin mereka lakukan. Mereka harus menunggu saat ketika kekuatan es yang ganas di depan mereka menghilang Dan kemudian bertarung memperebutkan pedang Thunderbolt. Pertarungan antara kedua belah pihak akan segera terjadi. Keempat orang itu berkata dalam hati mereka. Beberapa orang mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cara mendapatkan pedang Thunderbolt yang kuat dan membunuh orang-orang yang menghalangi mereka. Hem, 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 hem. Tetapi pada saat ini, energi es yang ganas di depan mereka tidak hilang. Sebaliknya, ekspresi mereka berempat berubah dan mata mereka melebar. Ketika mereka melihat pedang panjang yang dikelilingi oleh petir putih yang keluar dari energi es yang mengamuk, Mereka berempat terkejut sekaligus gembira. Empat siluet melintas pada saat bersamaan, bergegas menuju pedang petir yang datang. Sebelum mereka tiba, tangan kanan mereka sudah terulur di depan mereka. Tubuh iblis abadi sudah mati. Sepertinya sudah waktunya pedang petir ini memilih mas terbaru. Aku, Wei Liang, akan menjadi tuan barunya. Aku bisa merasakan kalau dia sedang terbang ke arahku sekarang. Sosok pemuda jangkung dan kurus itu melintas sambil berkata sambil tersenyum. Dia mengingat legenda artefak ilahi yang memilih pemiliknya. Itu sangat mirip dengan pemandangan saat ini. Huff. Pedang petir ditakdirkan menjadi milikku. Apakah kalian semua lupa pelajaran tentang tubuh iblis abadi? Dia ingin memiliki pedang petir yang seharusnya bukan miliknya, yang menyebabkan kematiannya yang tragis. Pemuda lain yang bergerak dengan kecepatan yang sama berteriak dengan dingin. Pedang petir. Jangan pernah memikirkannya. Haha, hahaha, pada saat ini, ledakan tawa gila bergema di angkasa. Tawa nyaring terdengar dari pemuda tertua di antara mereka. Pada saat ini, sosoknya melintas dengan cepat. Kecepatannya jelas lebih cepat dari tiga orang lainnya. Dia yang paling dekat dengan pedang petir yang terbang ke arahnya. Haha, hahaha, keterampilan gerak tubuh yang saya latih adalah keterampilan unik keluarga saya, Ice Flash. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Ketika berbicara tentang keterampilan gerak tubuh keluarganya, pemuda yang terlihat sedikit lebih tenang itu mengungkapkan ekspresi bangga. Dalam sekejap mata, dia akan mencapai pedang petir. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus. Sungguh luar biasa. Pedang ilahi ini awalnya adalah senjata dewa ini. Ini adalah takdir. Itu sudah ditakdirkan. Pada saat ini, pemuda tertua berada kurang dari setengah meter dari pedang petir. Melihat pedang petir yang terbang ke arahnya, wajahnya tidak hanya dipenuhi ekstasi, tapi juga kegembiraan. Pedang petir. Pedang petir dengan sumber surgawi akan segera menjadi milikku. Milikku. Saat dia mengira pedang petir itu miliknya, tubuhnya bergetar hebat. Oh, tidak. Jangan. Jangan. Anda. Anda tidak bisa. Ini adalah pedang ilahiku. Itu seharusnya bukan milikmu. Jika kamu mengambil pedang ini dengan paksa, kamu akan dihukum oleh surga dan mati dengan menyedihkan. Ketika kedua pria di belakang melihat pemuda di depan mereka hendak meraih pedang ilahi dengan tangan kanannya, mereka berteriak sekuat tenaga. Mereka dipenuhi dengan kengganan dan kesedihan. Kedua pria itu berteriak seolah senjata ilahi akan diambil oleh orang lain. Kedua pria itu sangat kesakitan dan tidak nyaman. Mereka bahkan mengutuknya. Mereka sama sekali tidak memperlakukan orang itu sebagai saudara angkat mereka. Hahaha, langit telah menentukanku untuk mengambil pedang ini. Bagaimana saya bisa dihukum oleh surga? Ketika pemuda di depan mendengar dua raungan dari belakangnya, dia kembali tertawa angkuh. Tangan kanannya dipenuhi kekuatan es yang kuat yang memancarkan udara yang sangat dingin. Dia meraih pedang petir putih di depan tangan kanannya. Sepertinya dia sudah menggenggamnya di tangannya. Namun, pada saat berikutnya, ketiga pria di belakang melihat bahwa pemuda itu, saudara angkat mereka, telah berubah menjadi manusia petir putih yang kejam dalam sekejap mata. Kemudian, pedang petir terus terbang ke depan dan menembus manusia petir putih itu. Dalam sekejap, manusia petir putih itu terkoyak dan berubah menjadi arus listrik putih yang mengalir ke segala arah. Namun, pemuda yang telah berubah menjadi manusia petir putih telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. 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 Pemuda itu terbunuh oleh pedang petir. Tiga pria lainnya kembali terkejut. Pemandangan ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan ketika pedang ilahi mengenali pemiliknya. Kemudian, salah satu pemuda sepertinya memikirkan sesuatu dan pulih dari keterkejutannya. Wajah terkejutnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak berhenti bergerak menuju pedang petir. Sebaliknya, dia mempercepat dan tertawa keras. Pedang ilahi, pedang ilahi. Saya tahu bahwa pedang ilahi ini tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Karena sudah mengakui saya sebagai pemiliknya, siapapun di antara Anda yang ingin memilikinya berarti menggali kuburnya sendiri. 1154 Di bawah tikaman cepat pedang petir, pemuda tertua terbunuh. Namun, ada satu pemuda yang tidak tergoyahkan dengan kematian pemuda tersebut. Sebaliknya, dia percaya bahwa pedang petir telah mengenalinya sebagai tuannya, itulah sebabnya tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menyentuhnya. Dia bahkan merasa bahwa pada saat ini, dia dan pedang petir terhubung oleh hati dan darah. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Bagaimanapun, pada saat ini, sudut mulutnya sudah melengkung, memperlihatkan seringai bangga. Dengan kecepatannya, dia tiba di depan pedang petir pada saat berikutnya. Tangan kanannya hendak menyentuh pedang petir. Matanya sudah sedikit tertutup, dan dengan penampilan mabuk, dia dengan lembut melafalkan, hahaha. Ayo, nak, karena kamu telah memiliku sebagai tuanmu, aku tidak akan mengecewakanmu. Anda dan saya pada akhirnya akan menginjakan kaki di puncak benua wastelen dan menginjak-injak semua orang yang menolak untuk tunduk. Di bawah kaki kita. Haha. Sambil tertawa, tangan kanan pemuda itu, yang telah berubah menjadi Frostclaw, tiba-tiba meraih pedang tunder celap di Frostclaw. Namun, pada saat inilah ekspresi pemuda yang matanya terpejam dan tampak mabuk itu berubah drastis. Matanya tiba-tiba melebar, dan pada saat itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Kemudian, cakar es besar yang menahan pedang petir meledak dengan keras, berubah menjadi ribuan pecahan es yang melesat ke segala arah. Pemuda dengan wajah ngeri segera berubah menjadi manusia petir putih dengan kilatan petir di tubuhnya. Pada saat berikutnya, pedang petir menembus manusia petir putih yang mengamuk itu. Manusia petir putih itu langsung meledak menjadi gumpalan listrik putih, berenang di kehampaan, dan perlahan menghilang di udara. Di bawah pedang petir, pemuda yang awalnya percaya bahwa pedang petir telah mengenalinya sebagai tuannya dan bahwa dia siap menggunakan pedang petir untuk mencapai puncak benua tanah air di masa depan telah berubah menjadi abu. Fantasi memang sangat indah, namun kenyataannya sangat kejam. Pedang petir tidak mengenalinya sebagai tuannya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Mereka yang menghujat pedang petir diubah menjadi abu oleh pedang petir. Yuewei juga sudah mati. Dari lima orang yang awalnya ingin membunuh tubuh iblis abadi dan merebut pedang petir, hanya pemuda kurus dan gadis muda yang tersisa. Sedangkan bagi mereka, ketika mereka melihat saudara angkat, mereka dihancurkan oleh pedang petir, mereka tidak bertindak gegabuh tanpa berpikir. Pada saat ini, mereka berdiri dengan bangga di kehampaan, menghindari jalur penerbangan pedang petir. Pemuda kurus, Wei, menoles saat ini, dan menatap gadis muda dengan fitur halus. Tiba-tiba, Wei Liang melihat ekspresi tenang wanita muda itu tiba-tiba berubah lagi. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Dia menjerit pelan, itu dia. Dia sebenarnya, bukankah sudah mati? Dia, siapa dia, siapa yang tidak mati? Mendengar suara lembut gadis muda itu, unskrupules mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Di mata pikiran bawah sadarnya, matanya jelas-jelas sudah mati. Dia, itu dia. Ketika pandangan Wei Liang berali dari gadis muda itu dan melihat ke tanah di depannya lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Di tanah di bawah, pedang petir, yang terbang dengan cepat, telah berhenti setelah membunuh pemuda bernama Yue Wei. Itu tergantung di udara di bawah, dan petir putih pada pedang masih berkedip dengan keras. Di tempat di mana tatapan pemuda kurus, Wei Liang, dan gadis muda itu terfokus, energi es ganas yang pernah mereka berempat luncurkan bersama telah menjadi seperti kabut. Tidak akan lama sebelum itu hilang sepenuhnya. Namun, dalam energi seperti kabut, sosok berdiri terlihat samar-samar. Sosok itu tampak berjalan perlahan di tengah, kabut tebal. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia terluka sedemikian rupa, tetapi di bawah serangan bersama kami, dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan berdiri. Tidak mungkin? Ini tidak mungkin. Wajah lembut gadis muda itu masih penuh rasa tidak percaya. Bukan hanya gadis muda itu, bahkan wajah Wei Liang pun penuh rasa tidak percaya dan kaget. Ini sudah di luar pemahaman mereka. Dia terluka sedemikian rupa, dan di bawah serangan yang begitu kuat, dia seharusnya mati. Perlahan-lahan, sosok putih keluar dari kabut putih. Tentu saja, itu adalah tubuh iblis abadi, Si Feng. Pada saat ini, Si Feng, yang awalnya dipenuhi bekas luka dan pakaian compang kemping, mengenakan jubah putih baru. Wajahnya yang terbakar parah telah pulih ke keadaan semula. Wajahnya dingin dan tampan, dan rambut panjangnya telah tumbuh kembali, berkibar tertiup angin dengan jubah putihnya. Dia sangat percaya diri. Kemudian, Si Feng menyipitkan matanya dan mendongat dengan ekspresi dingin. Itu dia, itu dia. Bagaimana dia, ketika gadis muda, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, melihat wajah yang dingin dan tampan, ekspresi wajah cantiknya bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Itu dia, dia sangat tampan. Dia bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Sudah seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Ditambah lagi, dengan bakatnya yang tak tertandingi. Aku, untuk sesaat, penyesalan diam-diam muncul di hati gadis muda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda kurus, Wei Liang, berseru. Tentu saja bukan karena pria tampan di bawah ini. Itu karena dia melihat penampilan pemuda itu saat ini. Jelas sekali, dia telah pulih dari cedera seriusnya. Pemulihannya berarti dia akan memiliki kekuatan bertarung yang sama kuatnya seperti sebelumnya, dan itu juga berarti dia akan membunuhnya. Memikirkan hal ini, pemuda kurus, Wei Liang, melintas lagi dan mulai melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri dari hidung Ben Sao. Melihat sosok kurus yang berkedip di langit, Si Feng meringkup di sudut mulutnya, memperlihatkan seringai yang sangat menghina. Bahkan jika seniman bela diri alam demigot bintang satu berhasil melarikan diri, maka semua budidaya yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir ini akan sia-sia. Mati, tubuh Si Feng tidak bergerak sama sekali, dan dia hanya berteriak pelan. Saat Si Feng mengeluarkan teriakan pelan ini, petir putih liar di ruang ini sepertinya telah mematuhi perintah Si Feng dan bergegas menuju pemuda kurus dari segala arah. Dalam sekejap mata, petir putih liar muncul ke segala arah di sekitar pemuda kurus itu, memotong semua rute pelariannya dan mengelilingi tubuhnya. Ah! Ini! Ini! Tidak! Tidak! Saat ini, pemuda kurus sepertinya tidak punya jalan keluar. Melihat bayi liar yang hendak menghancurkannya dari segala arah, matanya terbuka lebar secara tidak normal, seolah-olah hendak melompat keluar dari rongganya. Wajahnya penuh ketakutan. 1155 Ayahku menemukan wanita yang tiada tarahnya untukku beberapa hari yang lalu. Aku hanya tidur dengannya selama tiga malam. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberimu wanita tiada tarah itu. Menghadapi petir putih ganas yang datang dari segala arah, pemuda kurus, Wei Liang, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memohon pada si Feng. Melihat wajah si Feng yang masih sedingin biasanya, wajah ketakutan Wei Liang berubah menjadi menyedihkan. Dia memohon dengan getir, tidak! Jangan bunuh aku! Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar wanita yang tiada tarahnya. Aku benar-benar hanya tidur dengannya selama tiga malam. Oh! Tidak! 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 Jangan! Dengan serangkaian teriakan ngeri dan melengking, petir putih yang datang dari segala arah menelan Wei Liang dalam sekejap mata. Raungan sedih segera berhenti. Pemuda kurus, Wei Liang, telah berubah menjadi abu oleh petir putih yang datang dari segala arah. Jadi begitu, berdiri di tanah, si Feng bergumam ketika dia merasakan gelombang petir putih di ruang ini. Pada saat ini, petir dahsyat di ruang ini semuanya berada di bawah kendali si Feng, karena dia mengendalikan pedang guntur haus darah yang melayang di depannya. Petir putih di ruang ini semuanya berasal dari sumber dewa agung yang telah bergabung dengan guntur haus darah. Setelah membunuh pemuda kurus itu, mata si Feng beralih ke gadis muda yang cantik itu. Saat ini, si Feng bergumam lagi, mati. Suara si Feng sangat lembut, tapi masih sampai ke telinga gadis muda itu. Tiba-tiba, gadis itu merasakan gelombang energi kekerasan muncul dari sekelilingnya, melonjak ke arahnya seperti binatang buas. Tunggu, tunggu. Saat ini, gadis muda itu buru-buru berteriak dengan suara lembut. Namun, setelah mengatakan, mati, kepada gadis muda itu, si Feng tidak peduli padanya. Pada saat ini, orang ini tidak berbeda dengan orang mati di mata si Feng. Boom, 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 boom. Gelombang petir putih yang ganas dengan cepat muncul ke segala arah di sekitar gadis itu, memotong semua rute pelariannya. Saat ini, gadis itu buru-buru berteriak lagi, jangan bunuh aku. Saya dapat memberikan tubuh saya sekarang dan membiarkan Anda menikmatinya sesuai keinginan. Saya bersedia menjadi wanita Anda di masa depan. Dengan kekuatan dan bakat Anda, serta kecerdasan saya, saya yakin kita akan mampu membuat nama kita terkenal di masa depan. Setelah gadis muda itu mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya yang tegang perlahan mulai rileks. Dia perlahan menghela nafas lega. Dia melihat setelah mendengar kata-katanya, wajah orang itu menunjukkan senyuman. Tampaknya meskipun bakatnya tak tertandingi dan dia adalah favorit surga yang tiada taranya, dia tetap tidak bisa menolak kecantikan dan tubuh indahnya. Tapi sekali lagi, tidak ada pria di dunia ini yang mampu menolak tubuhnya. Jika dia benar-benar memutuskan untuk bersama seorang pria, dengan kecerdasannya, dia pasti akan menjadi istri yang baik. Ketika gadis muda itu memikirkan hal ini, dia menatap si Feng dengan wajah penuh rasa malu dan berseru dengan manis, suamiku. Suaranya selembut air mengalir. Ketika si Feng mendengar suara itu, cibiran di wajahnya langsung membeku. Baru saja, dia tersenyum, tapi itu adalah cibiran yang menghina setelah mendengar kata-kata gadis muda itu. Namun, dia tidak menyangka cibiran ini akan memiliki arti berbeda di telinga gadis muda itu. Dia berpikir si Feng akan senang memiliki tubuhnya dan menikmatinya. Pada saat ini, cibiran di wajah si Feng menghilang. Karena, suami, itu, seluruh wajahnya menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, pelacur bodoh, jika kamu berani membuat Ben Sao jijik lagi, Ben Sao akan membiarkanmu mengalami penyiksaan paling menyakitkan di dunia dan mati. Suara si Feng dingin dan penuh niat membunuh. Ketika wanita di langit mendengar ini, tubuh halusnya bergetar. Bahkan dia, yang mengembangkan kekuatan es, merasakan hawa dingin sedingin es menyerang seluruh tubuhnya saat ini. Bodoh, menjijikkan, kata-kata ini bergema di benak gadis muda itu. Dia selalu menganggap dirinya cerdas, jadi sangat sulit baginya untuk menerima bahwa seseorang akan menggunakan kata, bodoh, untuk menggambarkan dirinya. Terlebih lagi, terlebih lagi, dia yang begitu cantik memanggilnya suami, tapi dia memanggilnya menjijikkan. Tiba-tiba, gadis muda itu merasakan petir putih yang berkumpul ke arahnya meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Orang ini ingin membunuhnya dengan kecepatan lebih cepat. Mungkinkah dia tidak terlalu ingin bertemu dengannya? Mungkinkah dia benar-benar menjijikkan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Petir putih yang melonjak dari segala arah tiba dalam sekejap dan hendak menenggelamkan tubuh gadis muda itu. Bodoh, bodoh, ya, hari ini, dia benar-benar bodoh. Dia sangat bodoh menyinggung perasaannya. Dia sangat bodoh hingga ingin membunuhnya dan mengambil senjata sucinya. Haha, dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Dia adalah pria dengan amanat surga. Bagaimana mungkin senjata ilahi ini bisa lahir di tangannya secara kebetulan? Dia sangat bodoh ingin memiliki senjata sucinya. Dia hanya mendekati kematian. Aku sungguh terlalu bodoh. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak gadis muda itu dengan cepat. Saat ini, wajahnya penuh ejekan diri dan hatinya penuh penyesalan. Kemudian, dia ditelan oleh petir putih yang ganas. Dia, yang sangat bodoh, telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Dia ingin si Feng mati, jadi dia harus mati. Brengsek, jika aku bertemu wanita jalang seperti ini lagi, lebih baik aku bunuh dia secepatnya. Jika tidak, Ben Sao akan merasa jijik lagi. Si Feng berpikir dalam hati setelah petir putih yang melonjak dari segala arah membunuh gadis muda itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu. Pada saat ini, wajah si Feng yang menatap ke langit perlahan turun. Matanya kembali tertuju pada pedang haus darahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kembalilah, pedang guntur haus darah Ben Sao. Saat suara si Feng terdengar, pedang panjang yang melayang di kehampaan dan dikelilingi oleh petir putih yang keras tiba-tiba bergerak dan terbang kembali ke si Feng dalam sekejap. Tangan kanan si Feng mengepal erat, tiba-tiba menggenggam pedang petir yang haus darah di tangannya. Kemudian, si Feng menikamkan pedangnya ke dalam kehampaan. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang ganas bergema. Pedang petir putih besar terbang keluar dari pedang guntur haus darah si Feng dan bergegas menuju kehampaan. Pedang petir putih besar ini berbentuk pedang, dan juga tampak seperti binatang ganas yang terbang. 1156 Pedang guntur raksasa, yang tampak seperti binatang bulan berdarah, membubung ke langit. Si Feng merasakan kekuatan pedang dan tersenyum. Sepertinya dia cukup puas dengan kekuatan pedangnya. Setelah berintegrasi dengan sumber guntur ilahi, pedang haus darah tidak hanya memiliki kekuatan guntur, tetapi juga memiliki kekuatan guntur. Si Feng hanya mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan pedang. Sekarang, kekuatan pedang haus darah, senjata demigod bintang 2, tidak bisa dibandingkan dengan itu. Dapat dikatakan bahwa pedang haus darah, setelah berintegrasi dengan sumber guntur ilahi, telah terlahir kembali. Aku tidak menyangka kamu akan berhasil. Kamu benar-benar mengintegrasikan pedangmu dengan sumber senjata ilahi yang legendaris. Pada saat ini, suara wanita yang jelas dan manis terdengar dari jauh dan mencapai telinga si Feng. Setelah mendengar suara itu, si Feng memikirkan sesuatu. Cahaya putih menyala di tangan kanannya, dan pedang guntur yang haus darah berubah menjadi tanda guntur di jari tengah tangan kanannya. Pada saat yang sama, si Feng mendonga dan menatap sosok yang duduk bersila di tanah di kejauhan. Orang yang baru saja berbicara adalah satu-satunya wanita yang masih hidup di antara tujuh saudara lelaki bersumpah, King Yan. Saat mata King Yan dan si Feng bertemu, senyum tipis muncul di wajah cantik King Yan. Dia berkata kepada si Feng sambil tersenyum, kamu telah membunuh mereka semua. Sekarang, kamu tidak akan membunuhku untuk membungkanku, kan? Membunuhmu. Mendengar kata-kata wanita itu, si Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu sangat bijaksana. Kamu tidak mencari kematian seperti orang-orang bodoh itu. Ben Sao tidak akan membunuhmu. Meskipun si Feng tumbuh besar dalam pembunuhan dan banyak orang tewas di tangannya, dia selalu memiliki prinsip membunuh orang. Oh, begitu. Mendengar kata-kata si Feng, King Yan masih tersenyum saat dia mengangguk pada si Feng. Namun, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Orang-orang yang datang bersamanya, saudara-saudaranya yang bersumpah, semuanya dibunuh oleh orang ini. Tadi, dia sangat takut orang ini akan membunuhnya juga. Karena kamu bilang begitu, aku lega. Saat dia berbicara, sosok tinggi King Yan perlahan-lahan berdiri dari tanah. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, si Feng berkata, karena kamu takut Ben Sao akan membunuhmu juga, kenapa kamu tidak melarikan diri sekarang? Berlari. King Yan tersenyum dan bertanya, jika kamu benar-benar ingin membunuhku, lalu apa gunanya lari? Itu memang tidak ada gunanya. Kamu sangat pintar. Kamu lebih pintar dari orang-orang yang ingin bunuh diri ini, jawab si Feng. Terima kasih atas pujian Anda. Mendengar kata-kata si Feng, King Yan tersenyum. Kemudian, sosoknya melintas dan muncul di depan si Feng dalam sekejap mata. Melihat wanita ini tiba-tiba muncul di hadapannya, alis si Feng tiba-tiba berkerut, dan wajahnya sekali lagi menunjukkan ekspresi dingin. Saat ini, King Yan buru-buru menjelaskan kepada si Feng, jangan salah paham. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Menurutku lebih aman berada dekat denganmu. Bagaimanapun, ini adalah makam dewa petir kuno. Meski sekarang terlihat damai, siapa yang tahu bahaya apa yang akan muncul di masa depan. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, wajah si Feng menjadi tidak terlalu dingin. Dia berkata, bahkan jika kamu begitu dekat dengan Ben Sao, Ben Sao hanya akan melindungi dirinya sendiri jika ada bahaya. Namun, ketika wanita itu mendengar kata-kata si Feng, dia menyadari bahwa dia tidak keberatan jika dia begitu dekat dengannya. Sepertinya dia setuju untuk membiarkan wanita itu mendekatinya. Lalu, King Yan berkata kepada si Feng, jika ada bahaya, tolong bantu aku jika kamu bisa. Jika kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, maka aku serahkan pada takdir. Kita lihat saja nanti, jawab si Feng. Setelah mengatakan itu, kekuatan jiwa si Feng menyebar ke segala arah. Si Feng dibawa ke makam Dewa Petir oleh Iblis Pemadam Guntur Hitam. Setelah mendapatkan asal ilahi dari Palu Guntur Dewa Sejati, Guntur Hitam Pemadam Iblis tidak melakukan apapun. Sekarang, si Feng ingin terus menjelajahi makam itu. Bagaimanapun, ini adalah makam Dewa Sejati kuno. Di masa lalu, si Feng dan The Black Robe telah mencoba yang terbaik untuk menjelajahi pemakaman Dewa Iblis karena nama pemakaman Dewa Iblis. Yang paling mereka inginkan adalah rahasia terkait Dewa Iblis yang jatuh dan sisa-sisa Dewa Iblis kuno. Sekarang si Feng secara kebetulan memasuki makam Dewa Petir, dia tentu saja ingin mendapatkan rahasia Dewa Petir. Dia ingin mendapatkan teknik budidaya Dewa Petir, keterampilan bertarung, dan bahkan mungkin senjata Dewa lainnya. Setidaknya, karena ini adalah makam Dewa Petir kuno, pasti ada sisa-sisa Dewa Sejati, bukan? Kekuatan jiwa si Feng menyebar dengan cepat. Dengan kekuatan jiwanya, dia tidak menemukan apapun kecuali petir putih yang mengamuk di ruang ini. Pada saat ini, gadis bernama King Yan berdiri dengan tenang di samping si Feng. Melihat si Feng tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun, dia juga berdiri di sana dengan tenang. Setelah beberapa saat, kaki si Feng mulai bergerak sambil perlahan berjalan ke depan. Melihat si Feng akhirnya bergerak, King Yan buru-buru mengikutinya dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak, si Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, King Yan menganggup dan berkata, sebenarnya, jika kamu menemukan sesuatu, tidak masalah jika kamu memberitahuku. Bahkan jika ada senjata ilahi, harta karun langit dan bumi, metode budidaya Dewa Petir, atau keterampilan tempur guntur ya Tuhan, mereka hanya akan menjadi milikmu. Aku tidak akan berani bersaing denganmu untuk mendapatkan mereka kecuali aku ingin mati. Kamu benar, jawab si Feng. Setelah mengucapkan tiga kata itu, si Feng tidak mengatakan apapun lagi. Mendengar jawaban orang ini, King Yan sedikit mengernyit. Dia mulai berpikir tentang apa yang harus dia bicarakan dengannya dan apa yang harus dia bicarakan dengannya. Entah kenapa, King Yan merasa ingin berbicara lebih banyak dengannya. Dia ingin menemukan sesuatu untuk dibicarakan. Namun, King Yan, yang mengira dia pandai berbicara, mendapati bahwa dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia takut mengatakan sesuatu yang salah di depan si Feng. Setelah berjalan bersamanya dalam diam selama beberapa saat, King Yan bertanya, Oh, aku King Yan. Siapa namamu? Menurutku kamu bukan berasal dari hutan belantara es dan salju. Tidak, si Feng menjawab setelah mendengar kata-kata King Yan. Aku si Feng. Aku dari hutan belantara Luoshan. Oh, hutan belantara Luoshan. Setelah mendengar kata-kata si Feng, King Yan memperlihatkan ekspresi tercerahkan sambil melanjutkan. Tidak heran, jika kamu berasal dari hutan belantara es dan salju, aku pasti sudah mendengar tentangmu. Namun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa negeri liar Luoshan bisa memiliki beberapa tingkat lebih rendah daripada hutan belantara es dan salju kita. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ada bakat yang tak tertandingi di negeri liar Luoshan. 1157 Menurutku, hutan belantara besar Luoshan akan terkenal di seluruh benua Wastelen karena kamu. Di mata King Yan, meskipun orang ini berasal dari hutan belantara besar Luoshan, dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris di zaman kuno. Apalagi dia masih muda sekarang. Dalam hal kekuatan bertarung, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya di antara semua anak muda yang pernah dilihatnya. Dalam hal bakat, bahkan putra dan putri suci yang legendaris dari kekuatan besar tidak dapat menandinginya. Terkenal di seluruh benua Wastelen, Si Feng bergumam. Si Feng tidak tahu apakah hutan belantara besar Luoshan akan terkenal di seluruh benua Wastelen karena dia, dan dia tidak mempedulikannya. Namun, dia kini telah muncul di dunia dengan tubuh iblis abadi yang legendaris dan sedang diburu oleh putri suci Gunung Gue, sebuah kekuatan kuno dan kuat. Belum lama ini, dia telah membunuh satu-satunya cucu berharga dari tuan keluarga Han, Han Xiao. Dia berpendapat bahwa dia sekarang menjadi agak terkenal. Si Feng dan wanita jangkung dan cantik, King Yan, terus berjalan di makam Dewa Petir. Si Feng masih waspada setiap saat, dan kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah untuk dirasakan. Saat Si Feng berjalan, King Yan memperhatikan bahwa petir putih yang awalnya mengamuk di ruang ini sepertinya tertarik oleh mereka berdua. Mereka terus-menerus berkumpul di langit di atas mereka dan bergerak mengikuti gerakan mereka. Semakin mereka berjalan maju, semakin banyak petir putih berkumpul di langit di atas mereka. Kemanapun mereka lewat, petir putih akan berkumpul di langit di atas mereka. King Yan tahu bahwa petir putih yang semakin ganas dan megah di langit seharusnya berkumpul di bawah kendali orang di sampingnya. Sebelumnya, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa pria jangkung dan kurus serta gadis muda ditelan oleh petir putih di bawah kendalinya dan menghilang dari dunia ini. Faktanya, tebakan King Yan benar. Petir putih yang ganas di langit sengaja disebabkan oleh Si Feng melalui pedang guntur yang haus darah untuk mengumpulkan Bai Lei. Pertama, mengumpulkan kekuatan petir untuk bertahan dari bahaya tak diketahui yang mungkin muncul kapan saja. Kedua, energi petir itu murni dan tidak bisa disiasiakan. Ketika saatnya tiba, dia bisa membiarkan pedang guntur haus darah melahapnya dan meningkatkan kekuatannya. Di atas Si Feng dan wanita itu, King Yan, awan petir putih besar sepertinya mengembun pada saat ini. Petir menyambar terus-menerus, dan suara ledakan terdengar. Hanya mendengarkan guntur dahsyat yang datang dari langit membuat King Yan merasa sangat ketakutan. Dengan kekuatan guntur yang begitu dahsyat, jika pemuda di sampingnya kehilangan kendali, guntur yang dahsyat itu pasti akan mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Namun, kehilangan kendali seharusnya tidak terjadi, bukan? Waktu berlalu dengan lambat, dan petir terus berkumpul di langit. Si Feng dan wanita King Yan telah menjelajahi makam guntur selama sekitar dua jam. Sejauh ini, mereka tidak menemukan apapun kecuali petir putih yang mengamuk di angkasa. Topografi setiap wilayah yang mereka lewati serupa. Di sana, sepertinya itu adalah akhir dari makam Dewa Petir. King Yan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya yang putih dan berkata. Di depan mereka ada kegelapan yang tak terbatas. Melihat kegelapan, Si Feng sangat mengenalnya. Tempat itu adalah ruang gelap tak terbatas di dalam lubang hitam spasial. Si Feng juga melihat turbulensi luar angkasa beterbangan di ruang gelap. Di masa lalu, Si Feng hampir mati kelelahan karena turbulensi spasial di ruang yang begitu gelap. Sepertinya inilah akhir dari makam Dewa Petir. Si Feng menatap ruang gelap di depannya, mengerutkan kening dan bergumam. Setelah lebih dari dua jam penjelajahan, mereka tidak menemukan apapun atau menemui bahaya apapun. Mereka bahkan belum melihat peti mati atau tubuh Dewa Petir. Menurut penempatan peti mati di dalam kubur, sebaiknya diletakkan di tengah kubur. Sejak kami memasuki makam, kami telah berjalan di sepanjang jalan tengah makam. Sekarang kita telah mencapai ujung jalan tengah, tetapi tidak ada jejak peti mati Dewa Petir. Pada saat ini, wanita itu, King Yan, mengerutkan kening saat dia bertanya dengan bingung. Kamu tinggal, Si Feng berkata pada King Yan. Setelah mengatakan itu, sosok Si Feng melintas dan menghilang dari pandangan King Yan. King Yan merasakan Si Feng dengan cepat menjauh darinya. Karena mereka telah sampai di ujung makam dengan begitu cepat, terbukti bahwa ruangan ini tidaklah besar. Si Feng bermaksud menjelajahi ruang ini secara menyeluruh untuk melihat apakah ada peti mati Dewa Petir, kerangka Dewa Sejati, atau bahkan peninggalan lain yang ditinggalkan oleh Dewa Petir kuno. Di bawah kecepatan Si Feng yang cepat, sosoknya mulai bergerak cepat melalui makam Dewa Petir. Kemanapun Si Feng lewat, petir putih akan berkumpul di atas Si Feng dan meledak dengan suara gemuruh, sama seperti sebelumnya. Lebih dari 200 sosok berdiri dengan bangga di kehampaan tempat angin dan salju menari dengan liar. Mereka menundukkan kepala dan melihat ke bawah kepegunungan putih tak berujung yang tertutup salju tebal. Orang-orang ini adalah orang-orang dari Gunung Gue yang datang dari hutan belantara besar Gunung Luo. Berdiri dengan bangga di tengah kerumunan tentu saja adalah perawan suci Gunung Gue, Gu Yan. Seseorang melihat orang itu bertarung melawan Duohe di sini. Setelah itu, entah kenapa, Duohe tiba-tiba mengamuk dan mengamuk. Dia mulai membombardir puncak bersalju satu demi satu dengan ganas. Dia bahkan mengaum tanpa henti, mengatakan hal-hal seperti, Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10 ribu keping. Gu Yan mendengarkan seorang murid Gunung Gue melapor padanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Lalu, Gu Yan berkata dengan lembut, jika itu masalahnya, dia melarikan diri dari monster tua Duohe itu. Menurut deskripsi Duohe, seharusnya begitu. Murid Gunung Gue menganggup dan berkata, Hidup bajingan ini sungguh sulit. Jejak kekejaman tiba-tiba muncul di wajah anggun dan halus Gu Yan yang sepertinya tidak ternoda oleh dunia fana. Mendengar bahwa dia telah melarikan diri dari tangan monster tua Duohe, Gu Yan teringat akan adegan di pemakaman Dewa Iblis. Pelacur ini menghinanya dan memaksa dia dan Gongsun Tae Yin melarikan diri. Bagi perawan suci yang sombong, itu adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihapuskan dari lubuk hatinya. Jika dia tidak membunuh bestart itu, jantung senibela dirinya tidak akan stabil. Apakah kamu sudah meminjam ais desolate mirror? Gu Yan mengangkat kepalanya dan menatap murid Gunung Gue di depannya. Ais desolate mirror adalah harta karun yang unik. Konon cermin ini tidak dibuat oleh seorang ahli misterius, melainkan lahir di dunia es dan salju di hutan belantara es dan salju. Setelah ais desolate mirror digunakan, ia dapat mendeteksi semua makhluk hidup dalam jarak 10.000 mil dari hutan belantara es dan salju. Sekarang, cermin ini dikendalikan oleh penguasa hutan belantara es dan salju, penguasa kota hutan belantara es dan salju. 1158 Makam Dewa Petir Saat Si Feng dengan cepat menelusuri makam Dewa Petir, dia telah mencari di seluruh makam Dewa Petir. Semua petir putih di ruang ini berkumpul di atas Si Feng. Dia kembali ke daerah King Yan dengan lautan petir putih dan muncul kembali di sampingnya. Merasakan petir putih yang lebih ganas di langit, King Yan diam-diam terkejut. Lalu dia menoleh ke Si Feng dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak, Si Feng menjawab. Dia berlari ke seluruh ruang ini secepat yang dia bisa, tetapi tidak menemukan apapun. Tempat ini disebut makam Dewa Petir, tetapi tidak ada peti mati atau tulang belulang Dewa Petir. Tak perlu dikatakan lagi, tidak ada harta karun alam, metode budidaya, atau keterampilan bertarung. Kemudian, Si Feng berkata, mungkin Dewa Petir dalam legenda kuno tidak dikuburkan di sini setelah kematiannya. Atau mungkin, Dewa Petir binasa di bawah kekuatan yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Kekuatan itu cukup untuk memusnahkan Dewa Sejati dari satu generasi tanpa meninggalkan mayat. Ini hanyalah dugaan Si Feng. Adapun apa hasilnya, mungkin tidak ada seorangpun di dunia ini yang tahu. Awalnya, pikiran jahat itu mungkin tahu, tapi pikiran jahat itu telah dimusnahkan oleh sembilan guru Si Feng. Karena mereka telah mencari tempat ini secara menyeluruh, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Si Feng menoleh ke King Yan dan berkata, Ben Sao telah pergi. Setelah itu, sosok Si Feng melintas dan menghilang dari sisi King Yan. Karena Si Feng telah mencari ruang ini secara menyeluruh, dia tahu bahwa tidak ada lagi bahaya di tempat ini. Ah, melihat pemuda itu tiba-tiba pergi, King Yan membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak kaget. Awalnya, dia tinggal di sini sendirian, diam-diam menunggunya, menunggu dia kembali. Tidak mudah baginya untuk kembali. Melihatnya kembali, King Yan merasakan keakraban dan kenyamanan yang tak dapat dijelaskan. Dia ingin berbicara dengannya, tetapi dia tidak menyangka dia akan pergi segera setelah dia kembali. Tiba-tiba, King Yan merasakan kekosongan di hatinya. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Tapi sudah berapa lama kita saling kenal? Bagaimana aku bisa jatuh cinta padanya? Tapi, tapi di antara semua pria yang kukenal, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Si Feng. Si Feng. Akhirnya, King Yan menggumamkan nama ini dengan suara rendah. Setiap kali dia menggumamkan nama ini, King Yan merasakan rasa manis yang tak terlukiskan. Setelah sosok Si Feng melintas, dia tidak melintas menuju pintu masuk ruang ini. Sebaliknya, dia bergegas menuju petir putih besar di langit. Pada saat berikutnya, Si Feng bergegas ke lautan guntur putih yang ganas, dan sosoknya tiba-tiba berhenti di lautan guntur. Sekarang petir berada di bawah kendalinya, bahkan jika dia berada di dalam petir, itu tidak dapat menyakitinya sama sekali. Sambil berpikir, pedang guntur haus darah, yang juga dikelilingi oleh petir yang dahsyat, muncul di tangan kanan Si Feng. Makanlah energi yang semula milikmu. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Kemudian, pedang guntur haus darah di tangan Si Feng tiba-tiba bergetar. Kekuatan melahap yang sangat dahsyat dihasilkan dari pedang guntur yang haus darah. Petir putih tiba-tiba melonjak dengan hebat, seperti gelombang yang bergulung, melonjak menuju pusat dari segala arah. Pedang guntur yang haus darah dengan liar melahap petir putih. Aduh, 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 Raungan Fiersbis bergema di petir. Ini adalah lolongan roh perangkat pedang guntur yang haus darah, binatang guntur yang haus darah. Sekarang, pedang guntur yang haus darah, pedang guntur yang haus darah, dan sumber guntur telah sepenuhnya bergabung. Setelah melahap petir, pedang guntur yang haus darah secara bertahap menjadi lebih kuat. Sebagai roh perangkat dari pedang guntur yang haus darah, binatang guntur yang haus darah juga menjadi lebih kuat. Bagus, merasakan situasi pedang guntur yang haus darah melahap petir, Si Feng berteriak, Bagus. Menurut Ren ini, pedang guntur yang haus darah seharusnya bisa naik level tanpa ketegangan apapun. Sekarang pedang guntur yang haus darah memiliki sumber guntur, itu tidak lagi sebanding dengan senjata demigod bintang dua biasa. Jika bisa naik level lagi, itu pasti menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Terlebih lagi, serangan Si Feng yang paling kuat saat ini adalah sembilan guntur dari Celestial Demon True Thunder, yang diaktifkan oleh Demon Destroying Black Thunder. Sekarang pedang haus darah memiliki atribut petir yang kuat, jika Si Feng dapat memadatkan sembilan guntur dari sembilan guntur dan menggunakannya untuk menyerang, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang baru. Oleh karena itu, Si Feng sangat menantikan untuk melihat pedang guntur yang haus darah menjadi lebih kuat. Kekuatan yang kuat Pegunungan S. Gu Yan, orang suci gunung Gu E, menatap lurus ke depan dengan wajah dingin dan tampan. Lebih dari 200 murid Gunung Gu E berdiri di belakang Gu Yan dengan bangga. Pada saat ini, Gu Yan, sang orang suci, fokus pada dua sosok di depannya. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 20 tahun. Wanita itu adalah seorang wanita parubaya. Rambutnya diikat tinggi. Dia mengenakan mantel seputih salju, yang menunjukkan keanggunan dan keanggunannya. Dia tampak luar biasa dan mempesona. Meskipun dia seorang wanita, tidak ada yang berani meremehkannya di hutan belantara es dan salju. Dia adalah pemilik hutan belantara es dan salju, yang dikenal sebagai Nyonya Es. Dipimpin oleh murid muda Gunung Gu E, Lady Ice mendekati kerumunan di depannya. Dari jauh, Lady Ice melihat Gu Yan berdiri dengan bangga di depan orang banyak. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Anda pastilah orang suci dari Gunung Gu E, Nyonya Es. Senang bertemu dengan Anda. Meskipun Lady Ice adalah pemilik hutan belantara es dan salju, dia tetap tidak berani meremehkan orang suci dari Gunung Gu E. Kekuatan seperti Gunung Gu E adalah salah satu kekuatan teratas di benua Wastelen. Di mata Gunung Gu E, hutan belantara es dan salju bukanlah apa-apa. Terima kasih kembali. Gu Yan mengulurkan tangan kanannya dan membalas Lady Ice. Lalu, Gu Yan berkata, saya yakin Nona Ice sudah mengetahui tujuan kunjungan Gunung Gu E. Ya, Lady Ice menganggup dan menjawab setelah mendengar kata-kata Gu Yan. Lalu, Gu Yan berkata, kalau begitu, Nyonya Es desolate mirror, tolong bantu kami menemukan orang itu. Setelah kami berhasil, Gunung Gu E akan memberimu hadiah yang besar. Meskipun Gu Yan tidak mengatakan apa-apa, nadanya tidak terdengar seperti sedang bernegosiasi dengan Lady Ice. Sebaliknya, dia terdengar seperti sedang memerintahkannya. Namun, setelah mendengar nada bicara Gu Yan, Lady Ice masih tersenyum melihat wajah menawan Gu Yan. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berani melanggar perintah orang suci. Saya akan segera melakukannya. 1159 Aduh! Di makam Dewa Petir, pedang guntur yang haus darah telah menelan laut guntur putih yang ganas. Raungan panjang dan marah terdengar dari pedang guntur yang haus darah lagi. Pada saat ini, pedang guntur haus darah di tangan Sifeng bergetar hebat, seolah hendak melepaskan diri dari tangan Sifeng. Merasakan pedang guntur haus darah di tangannya, Sifeng berteriak dengan suara rendah, terobos, pedang guntur haus darah Bensau. Saat dia berteriak, tangan kanan Sifeng tiba-tiba bergerak dan menusukkan pedang ke langit lagi. Pada saat ini, cahaya merah yang sangat mempesona dan terang memancar dari pedang petir yang haus darah, mewarnai seluruh area menjadi merah darah. Ledakan, ketika cahaya darah iblis menyala, itu disertai dengan suara guntur yang dahsyat, yang bercampur dengan lolongan panjang dari Fiersbis. Wajah Sifeng yang dingin dan tampan tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan gembira, pedang guntur yang haus darah akhirnya berhasil menembus dan menjadi pedang pertempuran pesilat setengah dewa Samsung. Bagus, sungguh luar biasa. Saat suara Sifeng terdengar, pedang guntur yang haus darah segera berhenti bergetar hebat, dan cahaya iblis merah terang tiba-tiba menghilang pada saat ini. Raungan sengit dari Fiersbis dan suara guntur juga berhenti. Antara langit dan bumi, semuanya kembali tenang karena keberhasilan kemajuan pedang guntur haus darah. Sedangkan untuk ruang yang dikenal sebagai makam dewa petir, karena petir putih yang ganas dilahap seluruhnya oleh pedang guntur yang haus darah, ruang itu tampak sangat biasa pada saat ini. Ayo pergi! Sifeng bergumam pelan. Sekarang bahkan laut guntur putih telah ditelan, Sifeng tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat yang sama, pedang guntur haus darah di tangan Sifeng sekali lagi bersinar dengan semburan cahaya guntur putih, yang berubah menjadi pola guntur putih di jari tengah tangan kanannya. Kemudian, sosok Sifeng melintas dan dengan cepat melintas ke arah pintu keluar. Sosoknya sekali lagi bergerak cepat di makam dewa petir. Dengan kecepatan Sifeng, tidak butuh waktu lama hingga pusaran besar petir putih muncul di hadapannya. Sebelumnya, di bawah nisan dewa petir yang sangat besar, Sifeng dan tujuh orang telah memasuki nisan dewa petir melalui pusaran petir putih ini. Pusaran Bai Lei ini adalah jalan masuk dan keluar dari ruang ini. Sosok Sifeng yang bergerak cepat tidak berhenti. Pada saat berikutnya, dia melintas ke pusaran besar Bai Lei. Pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah melewati pusaran air Bai Lei, Sifeng kembali ke dunia bawah tanah yang suram. Baru kemudian dia berhenti bergerak. Di dunia bawah tanah ini, pusaran petir putih besar telah menghilang, dan batu nisan besar yang diukir dengan kata-kata kuno dan rumit muncul kembali. Pada saat ini, Sifeng berdiri dengan bangga di atas batu nisan besar dewa petir. Faktanya, Sifeng berdiri dengan bangga di atas batu nisan dewa petir agung di zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menghormati dewa petir yang agung. Namun, Sifeng tidak memikirkan rasa tidak hormat ini. Ketika dia berada di makam dewa petir, dia ingin menemukan tulang dewa petir dan membawanya pergi, tetapi dia tidak menemukannya kemudian. Sifeng rela melakukan hal yang menghujat dewa petir, belum lagi berdiri di atas batu nisan dewa petir. Hmm, pada saat ini, Sifeng menunduk dengan ekspresi bingung. Di bawah batu nisan dewa petir, sesosok tubuh tinggi dan cantik berdiri dengan bangga. Itu adalah King Yan. Pada saat ini, King Yan juga menatap Sifeng sambil tersenyum. Pada saat ini, dia kebetulan bertemu dengan mata Sifeng. Wanita ini, dilihat dari penampilannya, jelas sedang menunggu Sifeng di sini. Lalu, King Yan berkata kepada Sifeng sambil tersenyum, ketika kamu menghilang dari pandanganku, aku pikir kamu sudah pergi. Tapi setelah dipikir-pikir, saat aku keluar dari kubur, aku merasa kamu belum pergi, jadi aku menunggumu di sini. Konon indra ke enam wanita sangat akurat. Sepertinya itu benar. Menunggu ku. Mendengar ini, Sifeng semakin bingung. Dia berkata, saya sudah keluar dari kubur. Mengapa kamu menunggu saya? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kamu tidak akan melakukannya. Mendengar kata-kata Sifeng, King Yan masih tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya perlahan ke arah Sifeng dan berkata, aku tahu kamu bukan orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Aku, bukan orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Mendengar kata-kata wanita itu, Sifeng menyeringai dan bertanya balik sambil tersenyum, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang telah kubunuh dalam hidupku? Kehidupan Sifeng dipenuhi dengan pembunuhan. Faktanya, dia sendiri pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Aku tidak tahu. King Yan menjawab sambil langsung menggelengkan kepalanya. Namun kemudian, dia berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah Anda bunuh dalam hidup Anda, tetapi saya dapat menebak bahwa Anda pasti punya alasan untuk membunuh mereka. Mereka pantas mati, sama seperti orang-orang di dalam kubur itu. Oh, mata Sifeng sedikit melebar saat dia menjawab dengan, Oh. Dia tidak menyangka wanita yang bertemu dengannya secara kebetulan ini akan sangat mengenalnya. Selama bertahun-tahun, meskipun dia telah berjalan di jalur pembantaian, dia tidak pernah membunuh tanpa pandang bulu demi membunuh tanpa pandang bulu. Namun, mereka yang mati di tangannya punya alasan masing-masing untuk mati. Sifeng selalu memiliki hati nurani yang bersih tentang pembunuhannya selama bertahun-tahun. Lalu, sosok Sifeng melintas. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan wanita jangkung itu. Dia telah menunggu begitu lama untuk pemuda ini, tetapi dia akhirnya muncul di hadapannya lagi. King Yan melihat sosok Sifeng berkedip dan berpikir bahwa dia akan meninggalkannya lagi. Seluruh hatinya bergetar. Namun, ketika dia muncul di hadapannya, King Yan menghela nafas lega. Kemudian, dia menyadari bahwa jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. King Yan tersenyum pada pemuda yang muncul di depannya. Pada saat ini, Sifeng membuka mulutnya lagi dan berkata kepada wanita itu, Kamu mengenalku dengan baik. Katakan padaku, mengapa kamu menungguku di sini? Sifeng berpikir karena dia telah berpisah dengannya dan dia menunggunya di bawah batu nisan ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Dia pasti melihat betapa kuatnya dia dan memintanya membunuh musuh-musuhnya untuk membalas dendam. Sifeng berpikir dalam hati. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk itu. Kemudian, Sifeng melihat wanita itu tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata, Aku menunggumu di sini karena aku ingin menunggumu. Itu saja. Aku hanya ingin bertemu denganmu lagi dan berbicara lebih banyak denganmu. Itu, itu saja. 1160. Aku hanya ingin bertemu denganmu lagi. Aku ingin, ingin berbicara lebih banyak denganmu. Itu, itu saja. Ketika Sifeng mendengar wanita di depannya mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, dia melihat ekspresi malu-malunya dan bahkan menundukkan kepalanya. Mata Sifeng membelalak kaget. Dia mengira wanita ini ingin menggunakan kekuatannya untuk menemukan musuhnya. Tiba-tiba, bahkan jika Sifeng adalah balok kayu, dia bisa melihat dan memahami arti kata-katanya. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Untuk sesaat, Sifeng tidak tahu harus berkata apa. Dari segi penampilan, aura, dan bakat, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan tak heran jika para wanita tersebut jatuh cinta padanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu menonjol. Untuk sesaat, dunia bawah tanah yang suram menjadi sunyi. Suasana begitu hening hingga nafas kedua orang itu terdengar. Jelas sekali, napas King Yan menjadi sangat cepat. Sepertinya dia menjadi sangat bugup setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Sifeng. Perlahan-lahan, Sifeng melihat wanita itu, yang menundukkan kepalanya dengan malu-malu, mengangkat wajahnya perlahan dan menatapnya. Melihat dia masih menatapnya, dia mulai menghindari tatapannya lagi. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan sedikit mengangkat dagunya ke arah dirinya. Melihat gerakannya, Sifeng tahu lebih jelas apa yang dia ingin dia lakukan padanya. Kemudian, sosok putih dan wajah cantik muncul di benak Sifeng. Meskipun dia telah meninggalkan tempat itu begitu lama, Sifeng tidak pernah lupa bahwa ada seseorang di benua Tianheng, di wilayah timur, yang telah menunggunya. Menunggu dia kembali dan menikahinya. Sifeng mengira suatu hari nanti, dia akan datang ke tempat itu dan menikahinya di depan semua orang. Dia ingin dia menjadi wanita paling mempesona dan paling bahagia di dunia. Tidak ada orang lain yang seperti dia. Kamu, jangan lakukan ini. Pada saat ini, Sifeng menatap wajah cantik itu dengan mata terpejam dan mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengannya. King Yan menunggu dengan gugup. Saat itu, jantungnya berdebar sangat kencang. Dia gugup dan takut. Ini adalah pertama kalinya dia memperlakukan pria seperti ini. Saat itu, dia takut bibir mereka akan bersentuhan, tapi di saat yang sama, dia merindukan bibir mereka. Hatinya penuh dengan perasaan yang rumit. Namun, saat ini, King Yan mendengar kata-kata pemuda itu. Dia perlahan membuka matanya. Namun, saat ini, King Yan tidak menangis. Sebaliknya, dia tersenyum pada pemuda di depannya. Senyuman di wajah mudanya bagaikan bunga yang sedang mekar saat ini. King Yan tersenyum dan berkata, kamu tidak menganggapnya serius. Tadi, aku hanya bercanda denganmu. Ketika Si Feng mendengar kata-kata King Yan, dia tidak ingin suasananya menjadi canggung. Dia tersenyum padanya dan berkata, saya tahu. Hihi, King Yan terkikik lagi dan berkata, bagaimana mungkin wanita biasa sepertiku bisa menjadi jenius sepertimu. Meskipun dia mengatakan ini sambil tersenyum, orang bisa mendengar ejekan dan kepahitan dalam suaranya. Kamu masih muda dan kamu berbakat. Anda akan bertemu pria yang lebih baik di masa depan. Kata Si Feng. Meskipun dia mengatakan itu, dia tahu bahwa mustahil menemukan pria yang lebih baik darinya di dunia ini. Kata-katanya murni untuk menghiburnya. Saya harap begitu. King Yan berkata sambil tersenyum. Lalu dia berkata, tapi pasti sangat sulit menemukan pria yang lebih baik darimu. Hihi. King Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun, maksudnya jelas. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu pria yang lebih baik dari pria muda di depannya. Ini tidak terlalu sulit. Ini pasti sangat sulit. Si Feng berkata pada dirinya sendiri dan menghela nafas dalam hati. Namun, dia tetap menghibur wanita di depannya dan berkata, akan ada. Percaya saya. Saya harap begitu. Kata King Yan. Dapat didengar bahwa sejak Si Feng menolaknya sebelumnya, kata-katanya selalu mengungkapkan sedikit kesedihan dan kesedihan. Si Feng juga bisa merasakannya dengan jelas. Si Feng berkata padanya, ada hal penting yang harus kulakukan. Mari kita berpisah di sini. Setelah mengatakan ini, Si Feng hendak pergi. Namun, pada saat ini, King Yan buru-buru berbicara lagi, menyelah gerakan Si Feng. Tunggu. Tunggu sebentar. Hmm, apakah ada hal lain? Si Feng bertanya padanya dengan ekspresi bingung. King Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memikirkan alasan ini dan berkata kepada Si Feng, Ayo. Ayo pergi bersama. Aku. Aku takut sendirian di sini. Baru saja, dia di sini sendirian, dengan tenang menunggu Si Feng. Sekarang, dia berkata bahwa dia takut. Si Feng secara alami tahu bahwa ini adalah alasan baginya untuk mengikutinya. Namun, Si Feng tidak membeberkan alasannya. Dia mengangguk padanya dan berkata, kalau begitu ayo kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. King Yan tersenyum pada Si Feng dengan tenang. Kemudian, keduanya melintas dan menghilang dari dunia bawah tanah yang suram ini. Di dunia bawah tanah yang suram ini, hanya batu nisan kuno besar yang tersisa berdiri dengan tenang. Namun, tepat ketika Si Feng dan King Yan hendak pergi, kilatan petir putih tiba-tiba melintas di batu nisan besar itu. Setelah kilatan petir putih, semuanya kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sini. Si Feng, kamu mau kemana? King Yan bertanya pada Si Feng kapan dia berteleportasi dengan cepat. Dengan kecepatan Si Feng, jika dia berusaha sekuat tenaga, wanita ini tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Namun, pada saat itu, Si Feng sengaja memperlambat kecepatannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Yan, Si Feng menjawab, Aku akan pergi ke kota hutan belantara es dan salju. Mendengar kata-kata Si Feng, King Yan berseru, kota hutan belantara es dan salju. Mendengar seruan King Yan, Si Feng bertanya padanya, ada apa dengan kota hutan belantara es dan salju? Apakah ada masalah di sana? Tidak, tidak masalah. King Yan buru-buru menjawab. Setelah itu, dia menambahkan, jika kamu pergi ke kota hutan belantara es dan salju, itu akan sangat bagus. Aku tidak akan bosan di perjalanan. Si Feng, kamu tahu. Rumah saya berada di kota hutan belantara es dan salju. Kamu bisa mengantarku pulang sekarang. Apakah rumahmu di kota hutan belantara es dan salju? Si Feng bertanya dengan ragu. Dia tidak mengira rumahnya benar-benar berada di kota hutan belantara es dan salju. Ini mungkin menjadi alasan baginya untuk mengikutinya. Sepertinya dia pasti akan mengikutinya ke kota hutan belantara es dan salju. Untuk sesaat, Si Feng tidak tahu bagaimana menolaknya. Namun, lambat laun, Si Feng menjadi khawatir di dalam. Saya tidak dalam situasi yang baik sekarang. Penduduk Gunung Gu'e seharusnya sudah memasuki hutan belantara es dan salju. Terima kasih.